Hari ini hujan turun beras kali. Pertanyaannya, siapa yang menurunkan hujan? Tuhan atau Bawa hujan? Cuma kita baca di Yeremia 14 ayat 22. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesiasiaan bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami yang membuat semuanya itu? Ayub 28 ayat 25 sampai 26. Setika ia menetapkan kekuatan aning dan mengatur banyaknya ayub. Ayub 26. Setika ia membuat keketapan bagi hujan dan jalan bagi cilat gelut. Ayub 37 ayat 6. Karena kepada salju dia berkirman. Jatuhlah ke bumi dan kepada hujan lebat dan hujan beras, jadilah beras. Ayub 11. Awan pun dimuati dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Ayat 12. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Untuk melakukan di permukaan dunia segala yang diperintahkannya. Jadi kuasa menurunkan hujan, angin, kilat, salju, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan tidak ada kekuatan lain dari Tuhan. Terus, kenapa kawang hujan bisa menurunkan hujan? Ya, karena Tuhan mengizinkannya. Kenapa Tuhan mengizinkannya? Ya, untuk mencobai kita. Coba kita lihat di ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemiki, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ayat 2. Dan apabila ada tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ala lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3. Maka jangan langkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Misalkan suatu hari panas, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turun hujan. Satu jam kemudian, hujan tidak turun. Dua jam kemudian, semakin panas. Tiga jam kemudian, kita mandi keringat. Artinya datang kawan hujan, 5 menit dia melakukan ritual, 10 menit kemudian, awan hitam datang dan kemudian turun hujan. Harus kita bilang, hebat sekali paham hujan ini. Dan kita langsung percaya dengan paham hujan. Tentu tidak. Karena kalau paham hujan tadi gagal, terus kita percaya Tuhan, itu terlalu mudah. Tapi kalau kita lihat paham hujan itu berhasil, kemudian kita tetap percaya Tuhan, itu baru iman yang sejati. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengakili paham hujan, tetapi secara iman Kristen, kita percaya bahwa itu bisa terjadi sebagai bentuk ujian dan pencobaan. bagi kita. Dan tetap beriman bahwa puasa untuk menungkan hujan, atau apapun, semua dalam kendali Tuhan.